Polemik pemecatan Direktur Penyelidikan KPK, Brikjen Endar Priyantoro, terus bergulir. Laporan Endar terhadap pemecatan janggal dirinya dan kini tengah diperiksa Dewan Pengawas KPK. Kemarin, mahasiswa berunjuk rasa di KPK, menuntut Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk turun dari jabatannya. Di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduan. Semuanya ada aturannya. Dilihat saja di mekanisme aturannya seperti apa. Pesan dari Presiden seolah menegaskan adanya gesekan antara lembaga antirasuah KPK dan kepolisian. Sebab sudah hampir sepekan, perdebatan pemberhentian Brikjen Endar Priyantoro, Direktur Penyelidikan KPK, belum juga usai. KPK beralasan, masa tugas Endar telah berakhir pada Maret 2022. Pun demikian, KPK tidak meminta masa perpanjangan tugas Endar kepada kepolisian. Padahal, Kapolri menegaskan telah mengirim surat perpanjangan tugas Brikjen Endar di KPK. Meski begitu, Kapolri akan menanti perkembangan penyelesaian masalah ini, termasuk hasil laporan ke Dewan Pengawas KPK. Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Ya saya kira aturan-aturannya kan sudah ada. Aturan di KPK dan aturan di kepolisian sudah ada. Ya tentunya kita taat asas dengan aturan itu. Ya, terima kasih ya. Soal laporan Endar, Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, bilang masih mempelajarinya. Namun, alasan Endar dicopot, Tumpak memastikan tak ada kaitannya dengan pelanggaran etik KPK. Pengembalian Pak Endar ini tidak ada koordinasi terlebih dahulu antara pimpinan KPK dengan pimpinan Polri ya gitu. Ya nanti kita pelajari, kita lihat dulu ya. Pengembalian Pak Endar atau ya Polri semisal ya, anggota Polri yang tugas di KPK adalah semisal dia melakukan pelanggaran berat ya gitu. Sejauh ini Pak Endar apakah pernah melakukan pelanggaran berat atau? Oh, belum pernah. Dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini. Oh, belum ada itu kan. Sebelumnya, Endar dipanggil Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, yang memberikannya surat pemberhentian tanpa disertai alasan. Tetapi ia menduga. Alasannya, karena punya perbedaan pendapat soal penyelidikan kasus Formula E. Hal yang biasa juga sebenarnya bahwa di laporan ekspres itu ada berbagai pendapat, perbedaan pendapat dan lain-lain. Khusus itu kasus Formula E memang sampai dengan hari ini masih belum diputus. Artinya belum ada kesepamahaman terkait dengan apakah ini naik atau tidak. Sampai dengan hari ini masih belum ditemukan bukti permulaan. Sehingga ada beberapa rekomendasi dari hasil ekspres terakhir untuk ditindaklanjir oleh para penyelidik kita. Jika benar, persoalan kasus Formula E yang jadi pangkalnya. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainur Rohman, menilai Langkah KPK mencopot Endar berbahaya bagi independensi sumber daya manusia di KPK. Nah, kalau memang alasan pemberhentian Pak Endar ini karena kasus Formula E, maka menurut saya ini sangat bahaya. Kenapa? Karena Pak Saw tadi sudah menyampaikan, KPK adalah lembaga negara independen. Salah satu sifat independensi KPK itu adalah independensi dalam sumber daya manusia. Nah, independensi sumber daya manusia itu wujudnya adalah pimpinan dan pegawai KPK itu tidak mudah untuk diberhentikan kecuali atas pelanggaran pade etik atau disiplin yang berat. Nah, sehingga kalau hanya karena terjadi perbedaan pendapat dalam kasus Formula E, kemudian Brigjen Endar dipulangkan atau dipecat, maka ini sudah melanggar prinsip independensi lembaga antikorupsi. Buntut dari kisur di KPK. Kamis kemarin, masa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berunjuk rasa di KPK. Demo berujung ricu, kala pengunjuk rasa dan polisi terlibat saling dorong saat mahasiswa mencoba menerobos masuk lobi gedung KPK. Masa menuntut Ketua KPK Firly Bahuri mundur dari jabatannya lantaran KPK dinilai lamban dalam penanganan kasus. Ini laporan Endar tengah dipelajari oleh Dewan Pengawas KPK. Apapun hasilnya, Polri nantinya akan mengikuti aturan yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV.